Bahaya Obat Manusia Untuk Kucing Kucing adalah hewan peliharaan yang relatif populer, banyak di antaranya memiliki kucing yang baik, dari ras asli hingga ras terkenal seperti Persia dan Anggora, yang harus dibeli dengan biaya jutaan rupiah. Tentu saja, dalam perawatan sehari-hari, pemiliknya selalu menginginkan yang terbaik, agar kucing yang dipelihara dapat sehat, bahagia, tumbuh dan bermain. Namun, kucing bisa sakit, seperti diare dan penyakit kulit. Bukan hal yang aneh bagi pemilik untuk menyediakan obat manusia untuk kucing rumahan, dengan takaran yang diperkirakan dan tanpa konsultasi dari dokter hewan. Yah, seharusnya tidak benar-benar dilakukan, mungkin obat manusia dapat menyembuhkan rasa sakit, tetapi di belakangnya ada begitu banyak efek samping dan risiko yang dapat terjadi baik dalam jangka pendek dan jangka panjang. Titik, berikut ini terdapat beberapa bahaya obat manusia untuk kucing, sebagai berikut. Menyebabkan kerusakan hati dan kematian, misalnya, paracetamol, biogesic. Jangan berikan pada kucing peliharaan karena akan menyebabkan kerusakan hati dan kematian. Ini adalah kesalahan umum bagi pemilik kucing peliharaan. Masalah pada ginjal, seperti ibuprofen, adfel, motrin. Penggunaannya dapat menyebabkan bisul dan masalah ginjal. Kerusakan sel darah merah, yaitu, obat acetaminophen, tilenol. Kucing peliharaan sangat sensitif terhadap acetaminophen, dan obat ini dapat menyebabkan kerusakan hati dan kerusakan sel darah merah. Menyebabkan kelemahan dan pusing, misalnya, alfrazolam, sanaps. Ini dapat menyebabkan kelemahan, pusing, dan dapat menyebabkan sinkop dalam dosis besar pada kucing peliharaan yang Anda sayangi. Menyebabkan neropati, misalnya, tramadol, ultram. Hanya dokter hewan yang dapat meresepkan dan menentukan dosis yang tepat. Overdosis dapat menyebabkan tanda-tanda nerologi seperti gelisah, gelisah, koordinasi otot yang buruk, disorientasi, mual, tremor, dan kejam. Menyebabkan masalah denyut jantung, aderol. Obat ini memiliki efek hebat pada kucing peliharaan, meningkatkan suhu tubuh, meningkatkan detak jantung, menyebabkan kegelisahan, tremor, dan bahkan kejang. Menyebabkan kecemasan, seperti obat golpidem, ambien. Kucing peliharaan bisa menjadi pusing dan mencengangkan, tetapi sebagian besar kucing peliharaan senang. Menyebabkan pingsan, seperti klonazepam, kronopin. Tekanan darah menjadi sangat rendah sehingga kucing peliharaan menjadi lemah dan pingsan. Menyebabkan masalah perut, naproxen, alif, naprosin. Kucing peliharaan sangat sensitif terhadap naproxen, dan sejumlah kecil naproxen dapat menyebabkan tukak lambung dan gagal ginjal. Menyebabkan tubuh gemetar atau tremor. Misalnya, obat duloxain, saimbalta. Ini dapat menyebabkan kecemasan dan kemarahan, panggilan yang keras, kram, dan tremor. Menyebabkan kejang. Venla vaksin, efek sore. Ini dapat menyebabkan kecemasan, panggilan keras, tremor, dan kejang. Inilah macam-macam tentang bahaya obat manusia untuk kucing dan semoga ulasan yang saya sampaikan, bisa bermanfaat dalam perawatan sehari-hari kucing kamu. Jangan lupa komentar jika ada yang ingin ditanyakan, like dan share video ini agar banyak yang lebih tahu mengenai dunia kucing, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru seputar dunia kucing. Sampai jumpa di video berikutnya, Miaw.